Halo guys, balik lagi sama gue Isen Zulfikar. Di video kali ini akan gue kasih tau alasan kenapa mendingan beli iPhone 13 di tahun ini. Apa aja sih alasannya dan kenapa gue merekomendasikan iPhone 13. Nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai langsung aja. Check this out. Oke, karena sekarang tuh tepatnya akhir tahun 2023. Dan mungkin akan memasuki tahun 2024 dan nggak akan kerasa. Jadi mungkin video ini juga akan jangka panjang kalian nontonnya. Karena gue akan kasih tau alasan kenapa iPhone 13 ini jadi rekomendasi dari gue. Ya, karena beberapa aspek iPhone 13 ini menurut gue sangat cukup banget untuk kalian gunakan. Oke, langsung aja aspek pertama yaitu dari sisi ukuran. Ukuran dengan 6,1 inch, iPhone 13 ini tuh sangat-sangat baik banget untuk digunakan di tangan kalian. Jadi rasanya nggak terlalu besar, tapi secara layar itu sangat nyaman banget untuk kalian gunakan. Karena iPhone 13 ini menurut gue pas banget buat daily driver. Atau secara ukuran tuh mulai dari kalian ingin mengetik main game atau social mediaan. Ini sangat baik banget secara layar. Meskipun ukuran 6,1 inch ini ada kekurangannya. Yaitu masih menggunakan 60Hz ProMotion atau tidak adanya 120Hz ProMotion lebih tepatnya. Jadi perlu pertimbangan juga dengan tidak adanya 120Hz refresh ProMotion. Tapi bukan berarti iPhone 13 ini menjadi kurang banget untuk digunakan. Nggak, nggak menurut gue. Gue sangat-sangat cukup banget dengan 60Hz yang ada di iPhone 13. Meskipun kalau kita sandingkan dengan 13 Pro, 14 Pro, hingga 15 Pro, ya memang beda konteks sih menurut gue. Karena itu kan seri Pro ya, ini seri best model aja gitu. Untuk ukuran sangat cukup banget buat teman-teman gunakan menurut gue. Dan untuk varian warna, meskipun ada banyak pilihan warna rasanya, itu balik ke selera masing-masing kalau warna. Gue membebaskan lah untuk iPhone 13 mau warna apa aja yang penting, iPhone 13. Selanjutnya alasan kedua kenapa gue rekomendasikan iPhone 13 ini, yaitu chipsetnya. Kalau kalian lihat, chipset antara iPhone 13 dengan iPhone 14 tuh sama. Yang membedakan di mana? Di GPU core-nya. Bang, kenapa nggak iPhone 12 aja? Sebenernya cukup sih iPhone 12. Tapi gue merasa kayak tanggung gitu loh. Jadi rasanya kalian bisa tambahin aja atau tabungin sedikit uangnya untuk beli langsung iPhone 13. Karena iPhone 13 tuh chipsetnya sama sama iPhone 14. Pastinya untuk jangka lebih jauh atau jangka panjangnya, iPhone 13 tuh cukup banget untuk kalian gunakan. Itu kenapa gue sangat merekomendasikan iPhone 13. Dan lebih mending iPhone 13, harganya nggak terlalu mahal, tapi chipset sama sama iPhone 14 gitu. Karena chipsetnya sama-sama A15 Bionic. Ya, cuman perbedaan di GPU core-nya. Padahal terkesan kalau secara digunakan biasa gitu ya, sama aja. Tapi mungkin ke depannya akan ada beberapa fitur yang dipisahkan atau dibedakan sama si Apple. Kan emang caranya Apple gitu. Itu adalah alasan kedua, yaitu chipset. Lanjut, yaitu bodi iPhone. Bodi iPhone yang ada di iPhone 13 ini, gue rasa sangat-sangat aman banget untuk kalian gunakan. Meskipun masih menggunakan aluminium, tapi lagi-lagi aluminium yang ada di iPhone 13 ini mirip sekali atau sama dengan yang ada pada iPhone 14. Ya, meskipun tetap berbeda dengan seri 15 best model. Cuman rasanya terkesan tetap sama aja meskipun belakangnya iPhone 15 best model itu lebih infuse ya. Kalo ini kan kayak back glass gitu atau kayak kaca tuh ya. Kayak kaca bagian belakang iPhone 13 dan 14. Kalo 15 kan infuse tuh, nggak kaca dia. Kayak doff kalo bisa kalian lihat di situ ya. Jadi gue merasa 13 ini sangat-sangat worth it banget buat lo beli. Jadi kayak mendingan langsung 13 gitu. Bodinya enak di tangan gitu kan. Dan chipsetnya juga mirip-mirip sama si iPhone 14. Seperti itu. Lalu gimana bang sama kameranya? Hmm, ini adalah alasan yang sangat penting juga buat temen-temen. Secara spesifikasi kamera, iPhone 13 tetap lebih unggul daripada iPhone 12. Sepertinya gue sudah compare 13 dan 12. Kalian bisa nonton deh di video sebelumnya. Tapi intinya sekali lagi gue tekankan 13 lebih unggul secara kamera. Mulai dari hasil foto kalian bisa lihat 0,5, 1x-nya kalian bisa lihat di situ. Dan video 4K-nya sangat baik banget di iPhone 13. Menurut gue rasanya sangat cukup gitu ya. Tapi ada beberapa fitur yang menjadi keunggulan iPhone 13. Itu kenapa menjadi alasan gue. Yaitu yang pertama terkait cinematic video. iPhone 12 nggak ada cuy. Cinematic video ada di iPhone 13. Dan photographic style. Ya, iPhone 13 itu ada fitur seperti itu. Kalau di iPhone 12 nggak ada. Makanya kenapa gue rekomendasikan iPhone 13 tuh sebenernya spesifikasi yang ada di 13 itu ada juga di iPhone 14. Cuman ya sedikit perbedaan aja. Kayak crash detection yang ada di 14, 13 nggak ada. Action mode adanya di iPhone 14, iPhone 13 nggak ada. Jadi rasanya menurut gue cukup lah untuk kegiatan kalian sehari-hari menggunakan iPhone 13 gitu. Jadi itu kenapa gue sangat merekomendasikan iPhone 13. Mulai dari portrait mode-nya. Gue rasa masih cukup kalian bisa lihat di situ. Ya, kalau muka gue emang nggak ganteng-ganteng amat sih. Tapi intinya hasil fotonya itu masih cukup banget gitu. Mulai video 4K-nya juga masih cukup banget ya kan. Cinematic videonya apalagi. Asik banget gitu kan di iPhone 13. Jadi gue rasa sangat worth it banget untuk dibeli iPhone 13. Kenapa gue rekomendasikan? Ya karena iPhone 13 tuh kayak titik tengah-tengah lah. Gue merasanya gitu kayak titik tengah-tengah. Nggak terlalu bawah banget fiturnya seperti iPhone 12. Tapi tidak terlalu high juga seperti iPhone 15 gitu. Jadi dia ada di tengah-tengah. Dan bahkan sampai saat ini iPhone 13 tuh belum di-discontinue. Jadi Apple pun di Apple.com masih jual iPhone 13. Yang dimana berarti reseller-reseller di seluruh negara itu masih menjual iPhone 13. Kayak iBox, beli-beli, di Gmap. Seharusnya masih ada stok iPhone 13 gitu. Lalu kita sekarang bahas harganya nih. Harga iPhone 13 masih over double sih. Opininya gue sih masih over double. Karena masih di harga 11,999. Itu untuk yang 128GB. Tapi kadang kan dijual di iBox, dibeli-beli, ataupun di Gmap. Biasanya ada promo-promo tuh. Nah kalian bisa gunakan promonya. Tapi harganya segitulah. Dan menurut gue masih sangat cukup banget untuk kalian beli. Daripada kalian buru-buru beli iPhone 12. Jadi kayaknya kalian lebih sabar lagi. Mending sekalian 13. Lalu kalau misalkan, bang, iPhone 13 kan ada isu. Layarnya green screen, white screen, segala macem. Nah, jujur. iPhone 13 yang gue beli ini, kalau lu nonton di video sebelumnya. Ada udah pernah gue bahas. Itu adalah pertama kalinya iPhone 13 baru buat dibeli dari iBox. Langsung gue bahas. Atau langsung gue buat konten videonya. Sampai detik ini, iPhone-nya masih baik-baik aja. Dan masih digunakan. Masih, ya, main game tipis-tipis ya. Chattingan, sosial media gitu. Sejauh ini baik-baik aja. Intinya, kalau isu-isu yang kalian khawatirkan rasanya nggak semua device akan mengalami. Ya, dan seharusnya sih saat ini udah nggak akan mengalami hal-hal tersebut. Harusnya. Kecuali iPhone-nya kalian beli iPhone second atau iPhone 13-nya unit second. Dan kalian tidak mengecek sisi hardware-nya. Mungkin bisa jadi gitu. Tapi kalau kalian beli unit baru dari iBox gitu ya. Atau dari beli-beli. Atau dari Digimap. Ya, harusnya sih baik-baik aja iPhone 13-nya. Gitu. Oke? Ya, itu adalah alasan-alasan utama kenapa gue rekomendasikan atau alasan mending beli iPhone 13 di tahun ini. Daripada iPhone-iPhone yang lain. Kecuali iPhone 15. Karena iPhone 15 dengan 13 itu kayaknya cukup jauh untuk dibandingkan. Terlalu jauh. Karena USB-C sudah pasti. Itu diunggulkan di iPhone 15. 13 kan belum USB sih. Gitu. Tetapi jika dibandingkan dengan iPhone 13, 12, dan 14. Rasanya tuh paling titik tengah, paling aman di 13. Jadi itu tadi adalah alasan-alasan utama kenapa kalian lebih baik atau mending beli iPhone 13 di tahun ini. Gitu. Tapi itu secara perspektif gue. Kalau kalian ada budget lebih dan mampu untuk beli iPhone 15 silahkan. Itu kalian kok. Oke? Jadi ya, mungkin segitu aja video dari gue. Semoga sangat membantu banget buat temen-temen yang lagi masih bingung mau beli iPhone yang mana. Oke? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat temen-temen semua. Jangan lupa untuk like video ini. Share video ini ke social media kalian. Ke grup WhatsApp. Ke grup TikTok. Ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyak ya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.